walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada yang bisa dibantu iya mis aku minta bantuannya mis nah gini mis kemarin kan aku aku sempat lihat lihat mis itu di youtube yang siaran langsung ya yang siaran langsung masalah itu mis masalah cc yang beli baju gamis harga 200 nah kena dendanya 9 juta itu kan betul sebentar mbak kamu tahu kan setiap kali telepon masuk secara langsung dan tidak langsung masuk di youtube sama di facebook jadi hati-hati karena tiap malam aku telpon aku lihat juga setiap sejarah langsung oke jadi saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down kenapa saya ini mis kan tadi aku di telpon sama adik seperti kasus yang mis alami kemarin yang beli gamis harga 200 terus kena denda 9 juta mis aku tonton itu mis nah sekarang adikku ini dia nangis-nangis perusahaan penipu itu juga telpon aku katanya adikku kan adikku kan mis dia dia mesen mukena yang harga 150 nah terus sekarang itu katanya mukena itu barang ilegal dia minta denda 3 juta 750 mis ha 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 ya terus dalam 10 menit dia bilang dalam 10 menit kalau anda tidak kirim aku terpaksa bawa barang ini ke polisi katanya aku bilang gini mis ma pak anda minta uang segitu ya tapi kalau bapak mau sabar aku transfer aku transfer hari ini 10 juta pak ya tapi kalau dalam satu menit pak bawa dah barang itu ke polisi pak aku bilang gitu ada nggak barang barang ilegal yang harga 150 itu pun mungkin lah bisa kita siar bisa kita video call pak aku bilang gitu dan bukti kirim barang-barang itu pak kalau emang bapak mau kasih polisi bisa aku minta tolong ngomong sama polisi video call pak aku gituin dia mis minta pinter 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 dia langsung matiin ya langsung matiin tapi dia tetep aku telpon adekku mis adekku nangis-nangis oke nomor teleponnya berapa sang penipu itu mis iya pinta tolong mis ya kasihan adekku mis oke oke ini plus 62 821 94 94 63 63 63 oke kamu bisa nggak teleponan sama adekmu sekalian iya iya bisa mis oke konferen sama adekmu adekmu posisinya di mana di hongkong atau di Indonesia nah aku yang di hongkong adekku di Indonesia mis sekarang konferen sama dia tak teleponnya di ini orang nama adekmu siapa nama adekmu siapa jadi aku kalau nama adekku Erna Erna ya iya mis oke telepon adekmu sekarang oke mis oke makasih banyak mis ya sekarang aku telepon alamatnya mana Erna itu alamatnya Lombok Utara mis Lombok Utara sekarang ya oke oke kelar kenapa pisau beli peli gamis-gamis online kan sudah saya ingatkan자녀 jangan rame ya karena dia belum itu saya SMS dia saya minta nomor rekening biar adik saya kirim uang biar adik saya kirim uang waduh tandanya aja seolah-olah punyanya lambang negara adikmu kan denger tau itu yang 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 dia itu punya aku kan adikmu lihat halo Bapak halo halo selamat siang selamat siang saya Yuni kakaknya si Erna yang dari Lombok Bapak iya mau minta rekeningnya Bapak baik ditunggu saya kirimkan Bu ya iya saya mau nanya apa sih gebarannya Bapak itu bukan ibu ditunggu ibu karena disini banyak petugas Bu ya jangan sampai bu ditunggu saya kirimkan dulu Bu ya mari selamat siang lu sampe lenggak teleponan tamatin Bapak soalnya saya online jadi saya pingin pingin konfirmasi juga gitu loh soalnya adik saya ini yang satunya yang satunya yang ada di Hongkong ini nangis-nangis sebagainya saya yang pegang uangnya saya mau transfer sekarang baik ditunggu saya kirimkan Bu ya iya sudah nggak usah nangis dong ini uangnya tak kirim ya ini aku lagi ngomong sama Bapaknya iya kak minta tolong kak aku nggak ada uang kak sebentar ya sayang ya iya kak minta tolong supaya cepat damai kak ala sudah dia dimatiin dulu Erna kenapa kamu beli barang online sayang iya mungkin tumpuk Bu kenapa Sen seneng lihatnya ya dia pesen iya seneng lihatnya di pesen dengan harga yang murah iya masuk akal nggak sebentar ya dia telepon lagi sebentar dia telepon lagi sedengarin halo selamat siang selamat siang itu udah saya kirim Bu oke sebentar itu udah saya kirim lho ini kok bukan dari pihak polisi Pak bukan nomor rekeningnya kantor polisi Bapak masuk ya ibu lho kan saya katanya kan dia di kantor polisi bagaimana sih saya nggak paham ini di kantor Belacoke Bu itu nomor kantor nomor rekening kantor Belacoke Bu ya oh ini nomor rekening Belacoke oh Arman can you check just check just check because I just uh send you that is uh something that uh Indonesian Belacoke iya lho enggak Pak saya mau saya mau ngecek ini nomor rekeningnya dimana posisinya jadi dari pihak kantor polisi akan memperlihatkan karena sekarang saya lagi transfer ya oke dia palsu ya sudah tahu sudah tahu ya kalian itu palsu ya iya ya halo mis udah dimatiin iya iya itu aku bilang tadi mis sama ada itu kamu kok telepon dia ndak konfrey nendak konfrey nendak kamu telepon dia Erna konfrey nendak ini ya Bu iya Bu kamu konfrey nendak Loh dia malah matiin itu Mungkin dia ditelepon sama sana Dia telepon Minta tolong kak Eh kau cek lah ini nomor rekening Soalnya ini nomor rekening punya sendikat Cepat lah kau cek Sekali kau cek kau kasih tau aku Karena dia minta uang pada orang ini Jadi dari pihak polisi Kau kan bekerja di kantor polisi dan perbankan Ini orang minta uang Cepat secepatnya Dari biak cukai lagi ya Sudah berapa kali biak cukai yang membohongin Dari berapa biak cukai Sudah membohongin bener gak Karena itu saya selalu bilang hati-hati sama kalian Loh kau mati semua ini Jadi ini lagi ya Ini nomor HPnya ya mbak ya Jadi buat kalian semua lebih baik berhati-hati ya Karena biak cukai Biar cukai dan Jangan tamak Saya sudah katakan sama kalian semua Jangan tamak Kalau kalian tamak Ini yang akan terjadi Mengharapkan sesuatu yang bagus Dengan harga yang murah Itu gak mungkin mbak Itu sendikat Itu pastinya sendikat Diinget-inget nomor HP ini Diinget-inget nomor HP ini Halo Kenapa? Ternyata bukan dari pihak biak cukai bapak Masuknya ibu? Saya yakin bukan dari pihak cukai bapak Karena bukan dari pihak cukai Nomor rekening anda sudah saya masukkan Jadi bukan dari pihak biak cukai Beli mau kena kok 3 juta Yang bener aja deh Goblok sekali kalau membohongin orang Hah? Biak cukai mana kamu? Baik, kalau memang ibunya gak percaya Sudah, terima kasih bu ya Hei, bodoh kali kau Maaf ya mbak ya Saya akan terus menerol Sampai dia ngeblok saya Jadi saya tidak akan pernah Ngeblok mereka Ini adalah perhatian buat kalian semua Sendikat ini terus Karena nilai tamak kalian yang ada Ketamakan kalian Mengharapkan barang bagus dan dengan harga yang sangat murah sekali Sendikat itu sekarang punya online Saya sudah katakan berkali-kali Yang tulus dikira modus Yang modus dikira tulus Jadi ini nomor rekening Eh, nomor HP ini harus diperhatikan Buat kalian semua Jangan sesekali Jadi jangan sesekali Jadi ini Dia bilang saya mau kirim uang Mereka langsung membalas Karena mereka semua mata duitan Jadi dia bilang banyak dari Dari orang-orang yang akan mencarinya Saya ingin lihat aja mukanya Saya selalu video call ya Tapi ternyata tidak dijawaban Kita lihat aja Permainannya sejauh mana Kalau selama ini kan banyak Banyak orang yang mengganggu kalian Banyak orang yang menghancurkan kalian Sekarang Untuk sendikat-sendikat ini Dia nggak ngangkat dok Sudah takut Dia udah ngangkat mis Ya tadi tuh dia telpon adekku mis Terus dia bilang adekku bentar dulu pak Aku telpon ini Aku telpon kakakku Soalnya aku udah punya uang Bilang gitu mis Mana adekmu? Ini udah dia ini Udah aku sembungin mis Soalnya dia tetap telpon adekku mis Kalau berkrimin uang itu Oke Kamu plok nomornya dok Erna Apa sih yang menarik Dari media sosial itu Kenapa kamu Pengen membelinya Pengen beli Karena kenapa? Karena kamu tamak Harga murah Barang bagus Bener nggak? Saya cuma Saya suka yang motif-motif Sayang Yang motif-motif kan Kalau di dunia nyata Kan harganya bukan semurah itu Sayang Bener nggak? Iya mis Nggak masuk akal itu harganya Betul nggak? Karena kamu itu Saya lihat di komen-komennya itu Karena komennya itu Juga temen mereka semua sayang Iya mis Jadi kamu itu ada rasa tamak Barang bagus Harga murah Kamu tidak tahu itu adalah sendikat Ini sudah banyak sekali terjadi Karena itu saya melarang kalian beli online Karena itu saya melarang kalian beli online Yang komen itu temennya mereka sendiri Mengerti? Iya mis Iya mis Aku juga mis Umur-umur Nggak pernah Beli online itu Dia juga pertama kali Itu mis Makanya aku kaget Mis Tadi di telpon Dia minta tolong Dalam waktu saat 10 menit Bisa nggak bantu aku Transfer Dia bilang Aku bilang Jelaskan Permasalahannya Kok Tubenan sekali Dia tuh mis Umur-umur Adik benih mis Sumber hidup mis 100 ribu pun Dia nggak pernah Minta ke aku mis Tapi yang membuat aku kaget Dia minta 3.750.000 Dalam waktu 10 menit Mis Itu yang membuat aku kaget Hmm 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 Sumber umur mis Adik benih pun Nggak pernah beli online Ataupun minta uang mis Nggak pernah Dia adik benih mis Sumber umurnya Kalau zaman dahulu Kalian tuh ada random Ada orang telpon Tiba-tiba Dapat hadiah Tiba-tiba Saudaramu masuk penjara Itu zaman dulu Zaman sekarang itu Mereka jualan online Terus dengan barang murah Kan tidak mungkin Ngerti Iya Iya mis Jangan diulangi lagi ya Sayang ya Iya mis Makasih mis Kamu umur berapa sih Baru 20 Baru 20 Kamu pengen mau kena apa Yang Mau kena Yang ada di Wadang itu Yang ada di foto itu Oke Kalau di dunia nyata Harganya berapa Sekitaran 200 Oke Di dunia nyata Harganya 200 Itu mau kena Paham nggak Di dunia nyata Kalau di pasar Harganya berapa Kalau di pasar Mungkin bisa 200an lebih lah Berapa 100 lebih 100 lebih Di online harganya 100 lebih Di dunia nyata 100 lebih Kenapa kamu lebih memilih Di dunia online Sayang Kamu sudah transfer Belum uangnya Sudah mis Sudah transfer ke orang itu Jadi kamu sudah kehilangan Uangmu Oke saya nanya Katanya dia kalau beli 3 150 Kalau beli 1 100 Katanya akhirnya Harus beli 3 Baru dikirim Supaya nggak bayar Ongkir Katanya gitu Oke Terus dibayar 3-3 nya 300 Oke Sekarang saya nanya Di dunia nyata Mungkinah itu Harganya berapa 100 lebih 100 lebih Aku minta nomor rekeningmu Kamu tak kasih 200 Hari ini beli Mungkinah buat saya ya Kamu pakai ya Buat lebaran ya Ya Allah mis Makasih Semoga sehat selalu Mis Panjang umur Mudah-mudahan Rezekinya semakin bertambah Amin Terima kasih Aku minta nomor rekeningmu Sekarang aku transfer Sekarang kamu beli Dan fotoin ke aku Oke Kalau memang itu Mau belimu Kena Buat lebaran Tak kasih 200 Beli sekarang ya Baik sekali Bukan baik sekali Pernah dikasih Dia sering nolak Anaknya mis Berapa kali Kadang kalau aku beliin Gamis Dia selalu nanya Harganya Kalau dia mahal Oh tidak usah Kadang sering Mis aku mau paketin Lewat sini Kan ada teman Mau pulang Aku beliin Dia selalu tanya Mis Berapa harganya Dia bilang gitu Kalau dia menurut itu Mahal Oh tidak usah Lebih-lebih Tidak usah Karena anaknya itu Dia gimana Dia udah tau Gimana rasanya Cari kerja Gitu Dia tau mis Gimana susahnya Cari kerja Makanya dia pikirin Aku capek cari kerja Dia gak pernah mau Itu yang membuat aku Koyaran Mis kok bisa Dia beli lewat online Gitu Tumenan sekali Gitu Tanpa si izin aku Biasanya dia selalu SMS Mis Telepon Aku kepingin beli ini Bagus enggak Harganya segini Mahal lah Pandak Dia selalu ngomong gitu Mis Oke Gak apa-apa Karena apa Untuk belimu kena Saya yang beliin Makanya sekarang Memang rekeningmu Kirimin ke saya Langsung hari ini beli Habisnya habis beli Fotoin ke saya Dan Jangan tertipu lagi Dengan online ya Iya miss Makasih Seperti saya selalu bilang Saya sangat mencintai NTT dan NTB Saya suka kalian semua Di sana Jumat atau Pira Jadi bukan Nengka beli Nengka belinya Sekarang kan Lemak Lemak Kuli Nah Gini soalnya miss Posisinya kan lagi kerja Sekarang Nah besok dia pulang Katanya hari Jumat Sore Gitu Jadinya Bisa langsung beli Sekarang Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Kamu niat beli Mau kena Saya belikan Kamu beli sendiri Kita kirim uangnya Kasih nomor rekeningnya Ke saya Sekarang juga Sekarang Mbak transfer ya Sayang ya Baik-baik Kau sholat di sana ya Makasih Ya Allah Makasih banyak miss Sontes bantuan Itu bukan saya yang ngasih Itu kan Anak-anak dari Youtube Kadang-kadang nyawer Ini kan buat kalian semua juga Ya makasih banyak miss Ya Allah Makasih banyak miss Dia nangis dari tadi Miss ya Allah Nggak tenang kerja Aku bilang Ntar aku telponin miss uni dulu Miss uni Nanti yang nyelesaikan semuanya Aku bilang gitu Jadi kalau dia Telepon-telepon kau lagi Blok nomernya Jika dia masih Telepon lagi Suruh telepon kakak Gitu aja Dia bilang gini miss Siap-siap Sudah kamu disana Dia bilang gitu Bilang Saya siap Saya siap Menunggu bersama kakak saya Bilang gitu Bilang aja Siap Balisin dia Siap Saya akan menunggu anda Sampai janur melungkung Di depan rumah saya ya Sampai aku tantang tadi miss Bisa nggak kasih waktu Jangan kan Kalau bapak kasih aku waktu Dalam waktu Satu jam Atau dua jam Aku kasih bapak lebih Sudah sepuluh juta Intinya Nelfon video call Sama polisi itu Aku bilang gitu Betul Tapi kan aku tunggu waktu Miss Aku tunggu waktu Telepon miss Gitu Nggak bisa bu Harus dalam waktu Sepuluh menit Pak Aku butuhkan jalan Aku kerja Aku tunggu majikan pulang dulu Baru aku transfer Hari ini aku transfer Pak Aku gituin Kalau bapak kasih aku waktu Aku kasih sepuluh juta Pak Nggak apa-apa Aku kasih sepuluh juta Aku bilang Tapi kalau bapak Minta waktu Cuma sepuluh menit Angkut sudah Ada aku pak Cuma salahnya Dia belimu kenah Untuk sholat Aku bilang Itu kesalahan adeku Kesalahan adeku Cuma belimu kenah Bawa aja pak Aku ngomong gitu Tadi miss Bener miss Aku ngomong Tanya adeku miss Sampai dia bilang Kalau emang bener Aku ditahan Gimana Dia bilang gitu Iya kalau kamu ditahan Gara-gara belimu kenah Untuk sholat Nggak apa-apa deh Aku bilang gitu Nggak apa-apa Aku yang akan menyerang mereka Aku yang akan menyerang mereka Jadi nggak perlu takut ya sayang ya Sering lihat youtubeku nggak Doh Erna Belum Belum miss Minta sama kakakmu Baru tahu ini sekarang Minta sama kakakmu Yang kemarin Aku bertengkar Sama 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 sendikat Dia juga ya Iya aku lihat Semuanya miss Selalu nonton Oh oke Ceparin selalu nonton Aku selalu lihat Jadi itu kan kita juga Dapat ilmu miss Makanya aku selalu bilang gitu Ada juga miss Jadi suruh Kita blokir nomor Blokir lagi Sudah Kita misi ini Blokir sudah Nanti dia yang hubungi Makanya miss Aku sering kan Tonton Youtube-nya di miss Ada yang mau pergi ke Hongkong kan Yang cowok Aku bilang gitu Aku ajari Seperti yang aku lihat Miss itu kan Dia bilang Cowok bisa masuk Hongkong Langsung aku bilang Nggak usah Aku berani potong leherku Potong kupingku Aku bilang gitu Nggak ada Aku bilang Bener miss Sampai langsung dia bilang Kalau kamu ke Taiwan ada Tapi tidak ada Yang ke Taiwan Nggak melalui PT Kalau Nol harus masuk PT Aku bilang gitu Sampai aku berani Mem potong leher Potong kupingku Kalau ada cowok Yang masuk Hongkong Ada Ada yang masuk Hongkong Cuman prosesnya Tidak mudah Ada Terus Ke Korea aja Yang sudah nyampe Korea Aja Di deportasi Masih inget enggak Terus masuk Hongkong Habis 60 juta lebih 67 juta lebih Iya Itu kan banyak Ditipu itu Makanya Kan harus berhati-hati Dan Waspada Karena memang Pada kenyataannya Banyak yang PT Sekarang sudah Mati Mati Lesensinya Tapi mereka masih Bergerak di bawah tanah Jadi Terima kasih Kamu menyelamatkan Orang-orang di sebelahmu Kan saya selalu bilang Kalau kalian bisa menyelamatkan Kalau kalian bisa menyelamatkan satu Itu rezekimu satu Ngerti? Ngerti Harta yang kamu cari Kalau kamu makan Itu akan jadi Tai Jadi kotoran Tapi harta yang kamu cari Kamu simpan Akan jadi warisan Harta yang kamu cari Dan kamu sumbangkan Itu menjadi Amalmu suatu hari nanti Karena itu Karena Erna Mau sembayang Saya tidak keberatan Karena itu bukan uang saya Itu uangnya Anak-anak yang selalu Lihat Youtube saya Ya Baik-baik Kau sholat ya Erna ya Terlalu banyak juga Di sana kita mengambil ilmu Mengambil hikmahnya Sama-sama Buat kamu juga Terima kasih Sudah menghubungi saya Dan lebih berhati-hati lagi Di luar sana Karena Saya tidak Cari macam-macam Erna Jadi kalau Nomor lelurukan saudaramu Suruh online Suruh apa Langsung di blog Karena mereka tidak tahu Siapa kamu sayang Ngerti Mereka tidak kenal Siapa kami Mereka secara acak Kajian mencoba Ngerti Sudah Sekarang SMS ke aku ya Nomor rekeningnya Sekalian aku tak kirim Sama uangnya ke Kotima juga Soalnya aku lupa Ya Sekarang juga ya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih banyak Miss Yolah mudah-mudah Reskinya Miss Sehat selalu Panjang umur Miss Matur Nambah Nuon Terima kasih sayang ya Assalamualaikum Oke ya Makasih Oke Waalaikumsalam Kaget lagi ya Karena Sudah banyak terjadi Tapi masih Terjadi terus Minta nomor Rekening Karena saya sendiri Juga Juga Bingung sih Saya langsung kirim aja Minta HP hitam Jadi buat teman-teman Di luar sana Selalu berhati-hati ya Karena kalau 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 kalian Tidak Tidak bisa Mengawas diri Kita akan gagal lagi Kita akan gagal lagi Dan gagal lagi Kayak saya denger suara Saya sendiri Mantul ya Mungkin Mbaknya Di sebelah sana Dengerin HP saya Minta nomor Saya tetap akan berusaha Dan berdoa Saya tidak peduli Apapun yang terjadi Mana ini Kok belum di SMS kan Karena saya Takutnya lupa Kalau sudah lupa Saya tidak ingat lagi Benar tidak Terima kasih Dan Damai sejahtera Buat kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu lagi Bye bye